Hai assalamualaikum salam sehat teman kali ini saya akan praktek wireless relay satu channel menurut saya ini sangat murah sekali saya dapat sekitar 50.000 rupiah per piece remote-nya terlihat berkualitas dan sudah ada casingnya dan ini untuk lubang airnya tegangan catunya menggunakan 12 volt jadi sangat cocok digunakan pada motor 12 volt rencananya ini bisa digunakan sebagai alarm motor perhatikan positif inputnya saya tambah dioda dan perhatikan arah diodanya sebagai pengaman tegangan terbalik disini saya menggunakan dioda 1N4148 ini ground 12 volt saya gabung di katoda dioda merah dan biru positifnya saya tambah resistor 2kohm ke fix relay atau com relay normally close anoda led merah normally open anoda led biru saya beri 12 volt ini positif dan ini negatif red merah normally close langsung nyala saya coba tekan on led biru menyala off off perhatikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Mantap Bagaimana skematiknya? Sebelumnya kita lihat dulu keterangan dari modul ini Modul ini menggunakan tegangan jatuh 12V Pemasangan negatif positifnya jangan sampai salah Ini normally close Ini calm atau fixed relay Dan ini normally open Jumper bisa kita set modenya Untuk lebih memahami ketiga mode ini kalian coba-coba saja Yang pasti fungsi relay sebagai saklar sudah lengkap apa yang kita inginkan Lalu firing push button ini sebagai pengenal bila kalian menggunakan remote baru Sebagai pengaman tegangan terbalik input Positifnya saya tambah dioda Diodanya apa saja Disini saya menggunakan 1N4148 Ini anoda dan ini cathode Dan positif 12V saya beri resistor 2kohm ke calm relay Anoda led biru ke normally close Anoda led merah ke normally open Dan cathode digabung ke ground Oke kita test modul ini dengan mengontrol beban 220V AC Saya menggunakan beban bulb Satu kabel bulb ke calm relay Satunya ke listrik 220V AC Dan satunya 220V AC ke normally open relay Oke kalian perhatikan saja Sampai jumpa Oke bro Salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati